Intro Hingga Jumat 8 Juli 2022, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ada penambahan 2.472 kasus positif COVID-19 dalam 24 jam. Penambahan kasus baru itu tersebar di 28 provinsi. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.106.024, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Hal ini merujuk pada data yang dibagikan Satuan Tugas atau Satgas COVID-19. Data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Kemudian pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 2.386 kasus. Sehingga jumlah total pasien sembuh menjadi 5.930.116. Meski demikian ada penambahan 5 kasus kematian akibat COVID-19. Dengan penambahan tersebut, maka pasien COVID-19 meninggal dunia jadi 156.781 orang. Sementara itu, angka positivity rate kasus positif COVID-19 harian yaitu 5,00 persen secara total. Namun jika hanya berdasarkan dengan tes swab PCR dan TCM, maka positivity rate yaitu sebesar 17,89 persen. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!